Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di video kali ini Saya ingin melanjutkan pembahasan ya Sekaligus memenuhi request dari sobat-sobat teknisi musafir ya Khususnya pemula Jadi di konten sebelumnya saya telah share ya Bagaimana fungsi untuk multitester analog ya Dan di video kali ini kita akan belajar bersama ya Apa sih fungsi multitester digital Di dunia persilatan service HP tentunya ya Oke ada yang bertanya Bang sebenarnya itu antara digital dan analog Itu akurat yang mana Sama-sama akurat Cuman penempatannya itu berbeda-beda ya Dulu saya waktu belajar itu hanya menggunakan multitester analog saja Sudah cukup ya Tetapi ketika kita akan mengetahui detail ya Setiap nilai ukur atau test point pada suatu komponen Dan ingin mendapatkan hasil detailnya Kita butuh multitester digital ini Cuman kalau untuk pemula multitester analog sudah cukup ya Ini hanya sebagai tambahan saja ya Ini hanya sebagai tambahan saja Dan untuk mengetahui lebih jelas ya Detail suatu komponen Disini kita akan belajar bersama-sama ya Sobat-sobat semua Jadi ini murah ya Seperti ini jarang dipakai ya Ya hanya tertentu saja ya Ini jarang dipakai Ini bisa sobat-sobat teknis yang bisa beli ya Di online kurang lebihnya Rp32.000 ya Untuk yang murah seperti ini DT830B ini sudah cukup ya Untuk pemula Nanti ya kalau sudah punya budget ya Dinaikkan lagi ya Ada yang lebih bagus ya Sekitar Rp100.000 sampai Rp80.000an itulah ya Itu sudah bagus lah ya Oke sekarang kita akan belajar dulu ya Untuk fungsi saklar ini ya Untuk yang analog itu sudah saya jelaskan Fungsi-fungsinya Jadi disini kita akan fokus Bagaimana cara menggunakan Multitester digital ya Untuk pemula Oke ini kan off ya Jadi apabila sobat-sobat teknisi musafir Ingin mengukur ya Nilai atau tegangan baterai Di 20V Yang bagian DC ini Ini tugasnya untuk bagian baterai Sebagai contoh ya Oke ini posisi di 20V ya Sobat-sobat semua Ini sebagai contoh yang sangat sederhana Untuk setiap HP Baterai HP itu kan ada ya Tegangannya atau voltasenya ini ya Kelihatan gak 3,8 ya 3,7 Intinya umumnya itu 3,7 sampai 4,2 volt Itu untuk Baterai ya Nah kita hubungkan saja Yang kutub positif ke positif ya Yang negatif ke negatif Seperti ini Lalu kita fokus ya Nah itu bisa dilihat ya 4,1 Jadi intinya Tegangan baterai itu Dari 3,7 volt Sampai 4,4 volt atau 4,2 Itu Sudah memenuhi syarat ya Untuk HP Android Ada juga Baterai yang ini PL5 ya Kita hubungkan saja Positif ke positif ya Negatif ke negatif Nah disitu bisa dilihat Hanya keluar 3,19 Itu tandanya Baterai ini low ya Dan bisa jadi Bermasalah Dan untuk memulihkan Baterai seperti ini Itu Sobat-sobat Musafir semua Bisa gunakan Trick ya Kejut baterai Menggunakan Power Supply Nah ini untuk Menentukan Dimana letak Kutub positif dan Kutub negatif ya Menggunakan Multitester digital itu Lebih mudah ya Sobat-sobat semua Nah Coba kita hubungkan Andai ini belum ada tanda ya Andai belum ada tanda Ini kan sudah saya tanda ini Kita hubungkan saja langsung Seperti ini Apabila disitu muncul 3,7 ya Atau bahkan sampai 4 Itu berarti Pertanda bahwa Jalur plus itu Atau kutub positif itu Berada di sebelah Kanan Nah ini bisa dilihat 3,7 ya Nah Andai terbalik Jika sobat-sobat Musafir semua Mengukur ya Kok hasil nilai Tegangannya seperti ini Nah itu bisa dilihat Min ya Kalau ini disini Min Itu tandanya Salah Berarti jalur plus Kutub positifnya Atau plus Itu bukan disini Berarti benar yang tadi Karena yang tadi itu nilainya Positif Positif itu berarti dia tidak min Nah seperti ini Nah bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Oke paham ya Mudah Simple Sekarang kita akan belajar Mengecek HP ya Menggunakan multitester digital Nah ini sebagai contoh ya Sobat-sobat semua Saya akan ngecek Status dari HP ini itu seperti apa Gitu ya Kan kita sering ya Menemukan kasus Kadang Baterai itu cepat habis Terus Tidak mengisi Atau tidak menge-charge Atau bermasalah dengan IC-charge Itu mudah ya Kalau menggunakan multitester digital Itu lebih mudah Jadi caranya Caranya Sobat-sobat semua Itu hubungkan dulu ke Charger ya Seperti ini Nah hubungkan dulu ke charger Oke untuk cara pengecekannya Kita naikkan ke 200 ya Sobat-sobat semua Agar lebih akurat Jadi caranya tadi Hubungkan dulu HP dengan Charger ya Kita akan cek Biasanya itu keluarnya 4,2 volt Itu berarti HP normal ya Seperti ini Nah itu bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Kalau menghasilkan nilai Resistansi Atau tegangan Itu 4,2 volt Itu berarti HP normal Kalau terjadi boros Di HP Ketika kita sudah cek Menggunakan Multitester digital Seperti ini Kok keluar 4,2 Itu berarti Masalahnya Di baterai Nah Kalau itu lebih Contoh 4,5 Atau 4,6 Itu berarti Terjadi bocor Alus Di HP Berarti bukan Masalahnya Bukan di baterainya Nah Tetapi Kalau Ini kalau ya Kalau Itu di bawah 4,2 Itu berarti Bermasalah Dengan IC chestnya Nah itu Paham ya Sobat-sobat semua Jadi rumusnya Itu mudah Kita naikkan ya Untuk setelannya Di 200 Nah seperti ini Kita hubungkan saja Nah itu Keluar 4,2 Itu tandanya HP normal Jika lebih dari 4,2 Itu tandanya Terjadi bocor Alus ya Atau Shot kecil Dan apabila Di bawah 4,2 Itu berarti Bermasalah Di IC chargernya Oke ini Untuk HP Nokia Sekarang kita akan Gunakan HP Android Untuk Pengapesan Jadi cara Pengecekannya Kita hubungkan dulu Dengan Charger Seperti ini ya Sobat-sobat semua Lalu kita hubungkan Kutub positif Ke positif Negatif Ke negatif Seperti ini Apabila itu Menunjukkan 4,1 Atau 4,2 Itu HP Masih bisa Dianggap normal Tetapi Apabila Itu melebih 4,2 Itu terjadi Bocor Alus Alus ya Atau Shot kecil Kalau itu Di bawah 4,1 Atau 4,2 Di bawah Itu berarti Tandanya Bermasalah Di IC chargernya Itu cara Ngecek HP Menggunakan Multitester Digital Oke sekarang Kita akan Belajar Bagaimana Cara cek Komponen Nilai Tegangan Atau Resistansi Komponen Sebelum Kita melakukan Pengecekan Komponen Atur dulu Skalanya Untuk komponen Untuk komponen Kita gunakan 200k Atau 2000 Sama saja Gunakan 2000 Jadi skalanya Kita atur Ke 2000 Untuk Pengecekan Komponen Sebagai contoh Kita akan Mengukur Kapasitor Berapa Nilainya 750 750 750 Nah Itu berarti Keadaan Atau Status Kapasitor Atau Resistor Itu Normal Kalau Mengeluarkan Resistansi Seperti itu Terus Kalau Terjadi Short Itu Seperti Apa Contoh Ini Ini kan Normal 751 Ini Sebelahnya Itu Pasti Mengeluarkan Nilai Lalu Sebelahnya Itu Pasti Ground Dia 0 Semua Ya 0,1 0 Nah Itu Tandanya Ground Nah Itu 0 Kan Ini Kita Tempel Ini Yang Ini Kita Tempelkan Di Kaleng Nah Seperti Itu Tandanya Ground Jadi Di Kapasitor Atau Resistor Itu Jalur Kan Ada Dua Kaki Cara Ngecek Itu Yang Ini Kutu Positif Kita Tempelkan Di Kaleng Lalu Yang Positif Apa Yang Negatif Ini Kita Jalankan Untuk Mencari Ya Tuh Bisa Dilihat 7,45 7,45 7,45 Nah Sebelahnya Itu Tadi Tadi Ground Nah Itu Ground Bisa Dilihat Nah Tandanya Kalau Kapasitor Itu Short Itu Ketika Kita Lakukan Bolak Balik Itu Dia Ground Semua Nah Itulah Kapasitor Yang Short Jadi Solusinya Angkat Atau Buang Saja Paham Ya Jadi Untuk Nilai Resistansi Pada Resistor Nah Seperti Ini Ini Kaki Yang Kaki Yang Pertama Kita Cek Itu Melahkan Tegangan 746 Sebelahnya Itu Pasti Ground Pasti Nilainya Itu 0 Nah Itu Bisa Dilihat 0 Apabila Terjadi Short Maka Semuanya Itu Hasilnya 0 Seperti Ini Nah Hasilnya Seperti Itu Itu Tanda Kalau Kapasitor Itu Short Bisa Dipahami Sobat Sobat Semua Jadi Mudah Untuk Cara Menganalisa Contoh Sebelahnya Ini Atasnya Nah Itu Mengeluarkan Ini Itu Tetap Mengeluarkan Jadi Paham Sobat Sobat Semua Mudah Mudahan Trik Sederhana Ini Bisa Diambil Sebagai Penambahan Wawasan Dan Untuk Lebih Detailnya Silahkan Sobat Sobat Teknis Semua Praktek Mudah Mudah Bermanfaat Trik Untuk Menganalisa Trik Untuk Menganalisa Handphone Menggunakan Multitester Digital Jadi Sebelum Saya tutup Videonya Saya ulang Untuk Melakukan Pengecekan Yang Berkaitan Dengan Baterai Itu Gunakan 20V Lalu Untuk Pengecekan Menggunakan Ini Juga Sudah Bisa Untuk Melakukan Pengecekan HP Apakah HP Itu Boros Atau Tidak Bisa Dice Atau Tidak Bisa Menggunakan 20V Tapi Kalau Untuk Mengukur Komponen Itu Di 2000 Bisa Juga Di 20V Nah Itu Jadi Mudah Dipahami Sobat Sobat Semua Silahkan Dicoba Di rumah Dan Dipraktekan Bila Ada Yang Belum Paham Silahkan Isi Kolom Komentar Di Youtube Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh